Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 4 Apa kabar? Semoga baik-baik saja hari ini Miss Nurul ingin mendampingi anak-anak kelas 4 buat belajar matematika karena Miss Nurul disini membantu butatik yang sedang sakit untuk bisa memberikan pendampingan buat belajar matematika Nah, sebelumnya Miss Nurul ingin mendampingi anak-anak belajar matematika ini dengan cara memberikan penjelasan bagaimana caranya mengerjakan soal-soal matematika yang ada di LKS Jadi Miss Nurul tidak bisa jelasin tapi Miss Nurul insyaallah bisa menerapin bagaimana caranya mengerjakan LKS mengerjakan soal-soal dimulai dari diketahui ditanyakan sampai bagaimana kemudian bisa menemukan jawabannya Nah, sebelum itu Miss Nurul kita buka saja dulu saya membaca Bismillah bersama Bismillahirrahmanirrahim Baik, anak-anak kita mulai kemarin sudah kita bahas yang pagi sama ada Hasnah ada Bintang ada teman-teman yang lain mungkin beberapa tidak bisa ikut karena mendidak sekali tidak apa-apa tapi Miss Nurul akan melanjutkan soal yang sudah kita bahas di matematika ya silahkan anak-anak buka dulu LKS-nya halaman 21 ya halaman 21 yang pilihan ganda nah Miss Nurul akan apa namanya membedah satu persatu soal ya satu persatu soal kemudian bagaimana caranya mengerjakan mulai dari diketahui ditanyakan sampai penyelesaian soal sampai penyelesaian soal sampai menemukan jawaban jadi diperhatikan dengan baik-baik diperhatikan dengan baik-baik caranya dan caranya semuanya seperti itu harus ada diketahui harus ada ditanyakan kemudian baru diselesaikan gitu oke nah kita langsung kemarin sudah satu sampai tiga belas kita langsung ke nomor empat belas ini ya anak-anak nomor empat belas Miss Nurul bacakan dulu LKS-nya ya soalnya nomor empat belas diketahui segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan BC sama dengan 16 cm dan AC sama dengan 20 cm keliling segitiga ABC adalah titik-titik cm berarti yang ditanyakan apa keliling segitiga oke ya kita ilustrasikan dulu ya segitiga ABC AB sama dengan BC 16 cm AC 20 cm berapakah keliling segitiga ABC oke ditanyakan keliling segitiga ABC berarti keliling segitiga ABC itu kalau namanya keliling itu tinggal jumlahin aja apa namanya sisi-sisinya di jumlah sisi-sisinya berarti AB tambah BC tambah AC ya tinggal dijumlahin semua berarti gimana 16 ditambah 16 ditambah 20 sama dengan 52 cm bisa dicek lagi mungkin barangkali misurul salah menjumlahkannya oke oke gampang ya sekarang nomor 15 ya misurul bacakan dulu perhatikan gambar di bawah ini itu ada gambar sudah misurul gambarkan disitu tapi gak sama yang ditanyakan keliling segitiga di atas adalah oke ini udah ada apa namanya angkanya semua ya sisi-sisinya udah ada diketahuinya semua 40 cm 30 cm 24 cm tadi kan rumus keliling adalah ABC A tambah B tambah C maksudnya dijumlahkan semua sisi-sisinya berarti tinggal ditambahin aja 14 ditambah 24 ditambah 30 sama dengan dihitung sendiri 68 cm gitu ini masih gampang oke ya lanjut oke sekarang nomor 16 ya kita baca dulu bareng-bareng gambarnya sudah ada disitu diketahui luas segitiga diatas adalah 210 cm keliling segitiga tersebut adalah titik-titik cm ya oke gambarnya sudah ada diketahuinya apa luas segitiga 210 cm tulis luas segitiga 210 cm perseginya ditulis diketahuinya kemudian apalagi yang sudah diketahui alas ya yang namanya alas itu yang ini ya alas 30 cm diketahuinya oke tinggi ini yang namanya tinggi itu yang ini tidak diketahui berarti dikasih tanda tanya aja yang diketahui apa sisi miringnya sisi miringnya berapa 30 cm 35 cm nah sudah sekarang ditanyakan apa ditanyakan adalah keliling segitiga nah ya keliling segitiga untuk mencari keliling segitiga harus cari tahu dulu ini tingginya berapa caranya caranya tinggi gimana caranya pakai yang sudah diketahui yaitu luas segitiga yang sudah diketahui luas segitiganya berarti kita cari tingginya melalui apa yang sudah diketahui oke coba rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi dua ya alas kali tinggi bagi dua oke diketahui luas alas eh luas segitiga 210 nih ini diturunin aja luas segitiga kan diketahui disini dari 10 diturunin sama dengan alas kali tinggi bagi dua alas nya juga sudah diketahui tulis saja 30 cm kali tinggi karena tingginya belum diketahui jadi tulis tetap T dibagi dua oke ya oke sampai sini semoga bisa dipahami dulu sekarang caranya gimana caranya ini kan 30 cm dibagi dua kan bisa coret oke pakai ini aja coretnya pakai ini coret ya coret 30 bagi dua berapa 15 ya kan 15 oke nah 15 ya biar lebih rapi oke nah ini jadinya 210 cm tetap ditulis seperti ini kemudian 15 ini detak coret 15 cm turun 15 cm kali tinggi oke habis itu gimana caranya nah caranya adalah oke caranya adalah 15 disini itu kan disini kan kali kalau dipindah ke seberang seberang sama dengan jadinya bagi 15 di kanan setelah sama dengan itu kan kali kalau dipindah ke sebelah kiri jadi jadinya jadinya adalah bagi berarti 210 cm persegi dibagi 15 nah tinggal t disini tinggal t disini t ya tetap tulis ya tinggal t disini berarti berapa jumlahnya 210 dibagi 15 hasilnya berapa 14 cm tingginya berarti 14 cm sudah terjawab ya sudah terjawab disini 14 oke nah sekarang yang ditanyakan adalah keliling keliling ya berarti cari rumus keliling rumus keliling adalah segitiga tadi semua keliling itu ditambahkan semua sisi ditambahkan ini 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 berarti A T S itu kan semua sisinya ini kan ditambahkan semua ya oke intinya pokoknya ditambahkan semua tadi kan ini ada yang beda-beda tapi intinya ditambahkan semua sisi oke nah 30 ditambah 14 ditambah 35 jadinya adalah 79 cm oke semoga bisa difahami ini satu soal 5 menit ya Allah oke gak apa-apa lanjut oke sekarang nomor 17 ya saya bacakan dulu diketahui segitiga dengan panjang alas 21 cm dan tinggi 16 cm luas segitiga tersebut adalah titik-titik cm yang terpenting yang harus ditulis dulu adalah diketahuinya apa diketahuinya alasnya 21 cm ya ini di buku tulis cara mengerjakannya juga seperti ini loh tingginya 16 cm habis itu yang ditanyakan apa luas segitiga berarti cari rumus saja langsung luas segitiga luas segitiga rumusnya apa alas kali tinggi bagi 2 nah disini alasnya udah diketahui tingginya udah diketahui gak usah susah-susah lagi berarti udah diketahui semua tinggal dikerjakan oke berarti alasnya berapa 21 cm tingginya 16 cm dibagi 2 oke nah disini yang mau dicoret yang mana 2 itu bisa dibagi 21 atau 21 itu bisa dibagi 2 atau 16 yang bisa dibagi 2 ternyata yang bisa dibagi 2 adalah 16 berarti dicoret coret coret 16 bagi 2 berapa 8 ya 8 hasilnya 21 kali 8 berapa 168 cm persegi oke gini caranya ya oke sekarang nomor 18 misur bacakan dulu diketahui luas segitiga adalah 486 cm persegi jika tingginya 27 cm panjang alas segitiga tersebut adalah oke penting sekali buat menulis diketahuinya apa dulu diketahuinya adalah luas segitiga 486 cm persegi tingginya 27 cm apa apa yang ditanyakan yang ditanyakan adalah alas ya yang ditanyakan adalah alas berarti kita pakai rumus luas segitiga ya pakai rumus luas segitiga untuk mencari alas ya hari diketahui luas segitiga oke luas segitiga rumusnya alas sekali tinggi bagi dua tulis seperti biasa ya luas segitiginya tulis 48 cm persegi sama dengan alas kali 27 cm bagi dua berarti ditulis saja seperti biasa yang ditanyakan biar tetap ditanyakan seperti ini oke apakah 27 bagi dua bisa tidak bisa berarti caranya gimana caranya dua ini kalau disini kan dua ini kan untuk pembagian ya kalau dipindah keseberang kiri berarti duanya menjadi perkalian dua ini berarti menjadi perkalian kalau disini pembagian dipindah keseberang menjadi perkalian gimana jadinya jadinya seperti ini 48 cm 48 6 cm persegi dikali dua sama dengan duanya kan udah pindah berarti tinggal ini doang A kali 27 cm nah ini bisa dihitung dulu nih 48 6 kali 2 berapa hasilnya 976 cm persegi ya ini bacanya itu persegi apa kubik sih oke disuruh gak tahu cara bacanya lupa nah itu ya 972 terus sama sama dengan alas kali 27 cm oke terus gimana lagi caranya caranya adalah ini masih ada angka 972 sama 27 nah caranya adalah di apa namanya di minimalis lagi ya berarti disini 27 kan sebagai perkalian disini kalau dipindah keseberang jadinya bagi oke nah seperti ini ya kalau dipindah disini menjadi bagi tinggal disini huruf A tinggal disini alasnya ya berarti 972 bagi 27 berapa 36 cm ya 36 cm sekarang nomor 19 saya bacakan dulu banyaknya pasangan garis yang sejajar pada suatu persegi panjang adalah oke pada suatu persegi panjang misalnya sudah punya persegi panjang disini persegi panjang banyaknya pasangan garis yang sejajar garis yang sejajar itu ini sama ini ya nah ini garis sejajar satu lagi yang sejajar ini berarti ada berapa garis sejajar biru satu hijau dua berarti satu dua ya satu dua berarti jawabannya adalah dua nomor dua puluh ya misalnya bacakan dua garis yang memiliki tak hingga titik pertemuan disebut oke dua garis yang memiliki tak hingga pertemuan berarti dua garis yang tidak bertemu sama sekali dan tak terhingga tidak akan pernah ketemu disebut apa disebut ini ini kan kalau dua-duanya kesana dia tidak akan pernah ketabrak tidak pernah ketemu dia juga akan pernah ketemu berarti dia namanya dua garis sejajar kemudian 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 Terima kasih.